Proses melahirkan berjalan lancar tentu jadi impian setiap ibu hamil Namun ada beberapa kesalahan yang bisa membuat persalinan menjadi lebih lama dan terasa sulit Berikut ini beberapa kesalahan bumil yang bisa membuat persalinan menjadi lebih sulit 1. Tidak istirahat Bukan rahasia bahwa melahirkan bayi adalah salah satu situasi terberat yang dihadapi wanita Itulah mengapa pentingnya istirahat atau tidur sebelum persalinan dimulai Beberapa bumil yang berpengalaman tahu bahwa mereka harus tidur sebelum persalinan Tidak hanya sekedar relaksasi yang membuat bumil bisa istirahat Tetapi dia juga membantu bayi relaks saat kontraksi dini mulai terasa 2. Ke rumah sakit terlalu dini Ketika kontraksi dimulai calon ibu dan tenaga medis dapat menentukan apakah dia harus pergi ke rumah sakit Atau menghabiskan tahap awal persalinan di rumah Terlalu cepat ke rumah sakit saat belum waktunya untuk melahirkan membuat bumil terlalu lama menunggu Padahal jika lebih dulu menghabiskan waktu di rumah Bumil bisa lebih santai dan menikmati suasana rumah yang tentunya berbeda dengan rumah sakit 3. Terlalu banyak berbaring Banyak perempuan yang melahirkan berbaring telentang atau bertumpu pada tulang belakang mereka Sayangnya posisi ini membatasi mobilitas bumil dan pergerakan janin Posisi persalinan optimal adalah posisi yang ramah gravitasi Berdiri atau jongkok adalah posisi yang membuka rahim Ini memberi bayi lebih banyak ruang dan dorongan untuk menuruni jalan lahir Dan bermanuver melalui tulang panggul 4. Tidak makan atau minum Bumil tidak boleh makan atau minum apapun saat persalinan itu adalah mitos Sebaiknya makan boleh saja setelah kontraksi dimulai Kalau melahirkan dengan perut kosong sebenarnya bisa memperpanjang proses persalinan Namun jika tidak berminat untuk makan selama persalinan tidak masalah Dia tidak harus makan tetapi secara umum tidak ada alasan untuk menghindari makan dan minum pada tahap awal persalinan 5. Mencoba banyak posisi Beberapa wanita lebih suka berdiri sementara yang lain suka duduk Ada yang memilih berjalan tapi ada juga yang lebih suka diam di tempat tidur Jika ibu hamil mengatakan ya untuk semua hal di atas Dia termasuk di antara sekelompok perempuan yang suka mengubah posisi untuk mengatasi persalinan Seorang wanita dalam pergolakan persalinan menggerakkan posisi tubuhnya setiap 20 menit memang dapat membantu mengatasi rasa sakit Namun perlu diingat pergerakan ini juga membuat bunda merasa tidak nyaman Apalagi jika ada alat rumah sakit yang menempel di tubuh seperti infus Jadi lebih baik berhati-hati ya bun Nah demikianlah tadi 5 kesalahan ibu hamil yang membuat persalinan menjadi lebih lama Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton